oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam dan berdiri semua teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman ya oke kita langsung muat saja sawit tua kita ya teman-teman ya sawit tua kita yang mau butuh replanting sudah sisa-sisa dimakan oleh gandoderma teman-teman ya pokoknya ini ukuran 9 meter kali 9,5 x 9,5 ya sistem segitiga bukan mata lima teman-teman ya ini buahnya memang jumbo-jumbo karena memang sawitnya sudah umurnya sudah tua tahun tanam 2003 teman-teman 2003 saya masih sekolah sudah saya tanam umurnya sudah 20 hampir ya 20 tahunan teman-teman ya mungkin kalau saya sudah menikah waktu lulus sekolah kemarin saya sudah punya anak sudah lulus mau kuliah ya sekarang ya tapi kita nikahnya tua teman-teman kita puas-puasin dulu masa bujang kita teman-teman ya di masa tuanya malah kita bekerja berat ya tetapi kita bekerjanya sudah punya kenderaan sendiri punya mobil sendiri teman-teman rumah saja yang belum kita renof ya kemudian ini aja yang belum kita replanting tetapi ini mungkin insyaulah satu tiga tahunan lagi kita akan replanting ya nah ini karena ada mobil langsir atau motor langsir teman-teman kita terpaksa mundurnya jauh dan sistemnya sistem pikul manual seperti ini ibu-ibu ya ya anggota panen kita banyak ibu-ibu empat orang tiga orang ibu-ibu teman-teman dan empat orang tukang nurungan buah satu orang pengelangsir teman-teman ya ya biasanya sampai lima orang tukang nurungannya ya Alhamdulillah ini kita tidak sangat terbantu sekali oleh pemanen-pemanen kita yang ulet tak cerewet ya memang pemanen kita ini enggak usia muda lagi udah ya hitungannya sudah bercucuk semua ya teman-teman ya tapi Alhamdulillah masih tenaganya oke karena mereka sudah terbiasa bekerja berat ya Oh ini buah gede-gede tinggi pohonnya sudah teman-teman rumah tinggi-tinggi ya ini ini tahun tanam yang terakhir saja tahun 2007 karena kita nanamnya kemarin 13 hektar punya tiga hektar empat kali nanam teman-teman empat kali nanam dahan 4 hektar itu 4 hektar tiga hektar ya teman-teman bukan 4 hektar tiga hektar kurang malah nah itu sampai tiga empat kali nanam setengah hektar setengah hektar setengah hektar itu karena maklum waktu itu kita masih ikut orangtua ya orangtua masih sistem kerjanya wadah zaman dulu kan mereka senang berkebun teman-teman senang berkebun menanam padi ya kondisinya seperti itu bukan seperti anak-anak muda sekarang menanam sawit saja tok buka lahan langsung tanam sawit tidak bertan berkebun menanam padi segala macam sekarang kalau untuk mau beli beras ya hasil sawit semua teman-teman nah ini seperti ini ibu-ibu ini andalan kita ini sistem pikul saja jadi mobil tuh harus mundur jauh kalau nggak punya apa namanya motor langsir ya teman-teman ini sistinya manual semua sistem pikul pokoknya ya lambatlah seperti itu teman-teman tak bisa cepat ya tapi Alhamdulillah ini dalam lahan tiga hektaran ini kita masih dapat ya satu hektarannya satu ton ya teman-teman satu tonan dapatnya satu ton lebih ya dalam satu hektarnya masih standar lah walaupun sawit tua dan untuk pohonnya sendiri sangat banyak berkurang teman-teman ini ya pohon sawit kita karena dimakan gadoderma makanya minta diganti yang baru ya nanti kita akan tanam jenis PPKS yang apa PPKS 239 untuk replanting yang untuk sawit kita ini karena ini dulu kita pakai bibit marihat ya marihat yang abal-abal ya bukan yang ori ya jenis kantongan ya abal-abal kantongan semua nggak ada saya tanam yang sawit unggul ya kita beli kantongan dulu tapi Alhamdulillah untuk jantannya dalam lahan tiga hektare ini yang pernah saya matikan cuma dua pokok saja yang sawit jantannya yang ada buahnya tetapi buahnya jelek ya kecil muncup seperti itu jadi kita ganti langsung kita tebang kemarin ada berapa pohon ya kita tebang kita ganti yang baru tapi Alhamdulillah yang kita ganti baru kita menggunakan bibit cabutan saja Alhamdulillah buahnya normal bagus teman-teman ya Alhamdulillah dia namanya trek panjang nggak ada seperti yang dibilang penjual bibit sawit abal-abal trek panjang yang susah apa macam nggak ada ya teman-teman semuanya sama karena kita tak ya sistem kita ya seperti ini teman-teman ya sistem perawatan nggak bersih-bersih amat ya nggak seperti sawit unggul orang sebagian orang ya yang bersih banget itu seperti main bola bisa untuk lari bisa main kelereng tidak teman-teman kalau kamu ketemu di kebun saya ya seperti itulah sahabat seperti ya kebun binatang tuh lebih bersih kebun binatang nah ini teman-teman lihat durakan nah kalau tidak percaya lihat saja tetapi kita rutin satu kali kaum pemupukan ini kita hantar ke pabrik saja langsung teman-teman kita parkirnya disini saja ini kita pertama nih kosong mobil tapi ini sudah mulai banyak lagi memang gara-gara istirahat siang teman-teman jadi banyak lagi mobil itu berdatangan trekkan ya memang kondisi buah banyak ya keluar kalau saat musim kering atau kemarau nah ini trek loadingan ya loadingan alhamdulillah banyak sekali juga loadingan masuk jadi untuk kami sendiri dapat buah teman-teman karena bu apa untuk sang persaingan untuk dapatkan buah teman-teman ya tinggi-tinggi ya harga karena memang itu hanya buah ini masih trek teman-teman bukan puncak kalau memang puncak juga satu kapling itu yaitu saya katakan minimal tuh 10 ton dalam satu kapling itu per sekali panen tahun per 21 hari itu 10 ton teman-teman satu satu bulan tuh 10 ton ya satu kapling itu nah ini kita masuk ini Oh kayak gunung nih full muatannya muatannya full teman-teman ini punya masih keluarga kita ya kita masih keluarga besar ini pakai mega carry muatannya dua ton lebih nah ini pembongkarnya anaknya sendiri teman-teman ya ini kita buat videokan pada kita nggak boleh memvideokan di dalam area pabrik seperti ini karena saya pernah memvideokan seperti ini dapat teguran teman-teman kena ada laporan dari kawan kita sendiri teman-teman ya yang sentimen sama saya jadi saya dilaporkan ya hari itu sempat berkasus saya juga dipanggil ke kantor ya Nah itu agak segi terima kasih terima kasih